polit banget gitu, jadi aku ngerasa terharu banget gitu terus abis itu seneng juga KMA juga ramah banget gitu, jadi pas pertama kali ngomong sama aku disambung banget jadi akunya ngerasa nyaman juga terus orang-orangnya pinter semua, komentarnya positif semua terus aku ngerasa seneng banget deh pokoknya gitu karena kita mau cerita Amel gak cerita yang banyak ditanyain lagi tentang kemiri penataan lain-lain tapi kita ngomong-ngomong masalah sisi lain Amel untuk Amel sendiri fans-fasenya udah banyak banget akun fans-fasenya tapi kalau misalkan bukan karena fans dari almarhum dan teman-teman teman-teman yang selalu ngedukung dengan komentar positif KMA dan teman-teman yang lain aku mungkin gak bakal bisa belajar banyak hal yang mungkin gak aku ketahuin selama ini gitu loh jadi karena kalian jadi aku sangat berterima kasih banget sebelumnya semangat terus salam laki ya salam laki katanya itu ini strong banget ya kalau salam laki itu ya pokoknya Amel harus harus kuat ya harus kuat yang penting mentalnya dulu ya kan aku aja sama yang lain juga harus kuat ya ya gimana kita ngomongin fans nih fans kan sifatnya macam-macam ya ada yang biasa aja ngefans ada yang fanatik banget ada yang mungkin saking fanatiknya jadi rese jatuhnya ya nah kita tanya ke Emma dulu nih fans NIFC ada gak sih kayak gitu sampai mungkin kalau dikatakan ada ada gitu ada ada ya mungkin mereka tuh apa ya mengeluarkan ininya kali ya imajinasi dia ngefansnya jadi kadang-kadang berlebihan jadi berlebihan terus apa kadang-kadang tidak sesuai lagi dengan inian kita gitu kan kita kadang-kadang juga merasa terganggu atau apalah gitu tapi aku berusaha untuk mencoba kasih pengertian boleh lah boleh fanatik tapi jangan sampai kita apa menghujat artis lain atau teman-teman lain lah gitu jangan sampai seperti itu alangkah disayangkan karena idola kita nih keadilan dari berbagai orang yang aku dengar tuh dia sangat baik banget sangat baik betul-betul nah kalau Amel sendiri ada gak sih fans Amel yang selin kan ada banget nih fans Amel karis keras atau apa ya bukan bukan gak bukan ngeselin sih lebih tepatnya karena setiap orang punya cara ngekspresiinnya masing-masing jadi aku aku juga belajar banyak hal dari mereka-mereka ini gitu loh kalau fans Amel itu aneh fans Amel fans Amel kadang ada yang bawa sayur-sayuran ke rumah Nike ada yang langsung ngelamar Nike tanpa bahasa-bahasa jangan-jangan ada yang ngelamar Amel juga banyak titipan loh buat Amel sama aku kakak tolong dong aku titip buat Amel ada foto ada kado yaudah aku mumpulin aja nanti kalau ketemu Amel aku kasihin dan Terima kasih.